Hai assalamualaikum guys welcome back my youtube channel hari ini kita mau nge-review makanan artis di depan artis apakah ini makanannya akan aku sukai akan aku puji-puji atau aku cacu kita nggak tahu ini makanan akan bertahan selama apa ya kan namanya juga makanan artis ya semoga aja kita doain makanannya bisa lama banget disukai sama masyarakatnya ya kan selama hubungan mereka kedua jadi ini makanan bahasa sini didirikan oleh dua pasangan yang satu artis yang satu calon panggil saja ini artis yang wu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu! langsung aja kita panggil kan ini dia petijis aja eno... retno eno retno eno putra siapa sih namanya? karah banget tuh mau tau gue sama nanti retno putra ya sukar cikur namanya cikur terimakasih pasangan edan aduh aku reddekan dilayanin langsung aku makan dulu ya kalian gak apa-apa kalau ngeliatin aku makan itu enak sama semangkanya 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 itu aku jualin semangkanya guys sebenernya aku revin semangkanya rafah baso apa nih? dumpling itu cheese pokoknya keju standar gak enak bener, gue bisa baca inspirasi loh gak enak gak enak 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 cuy ini coba coba kuahnya ini belinya yang mahal gak? harganya yang tau yang gue makan tadi, kalau beli di pasar mahal gak? soalnya setau gue ini belinya di pasar sorry mas nanti pagi kita ke pasar eh kalau gue langsung ke pabriknya langsung oh langsung dari, oh berarti murah banget oh murah banget mau ngecilkan bajet oh iya bener-bener ini 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 lucu juga ini cocok jadi artis enak ini 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 disatuin sama nyanyi apuahnya iya enak kan jir? ya Allah alhamdulillah kalau Arafah udah bilang anjirnya dari belakang itu beneran sumpah bener-bener sumpah enak alhamdulillah ini ini kebetulan lu juga belum makan siang kan? iya dolar ayo tungguin dulu emang tanda gue lama banget ya pantesan pantesan gue dari tadi WA udah sama sana mungkin nanti mau pergi atau gimana gua emang mempersiapkan perut gua gua nyobain basuh acu lu doang banyak banget cabangnya gitu kok dia berani gitu membuka cabang yang banyak ternyata enak banget guys alhamdulillah banyak condek ada apa? iya ada berapa? ga tau dah? tapi Bekasi ada ga? tebak tebak 10 salah lebih dari itu sumpah anjir lu mau ngalahin kebap-bapak rasi sekarang udah ada 15 cabang nice kita cobain batagornya ya ini batagor kering ya namanya? itu somai ini batagor somai kering ini batagor kering eh siapa yang punya produknya? lu sih iya udah gua kan sebagai food blogger gitu ya blogger gitu ini tuh batagor somai coba dulu mana ada tahunya ga? gua tanya mana tahunya ada ga? gua tanya adanya acinya acinya gua tanya lu jadi gua gini aci sama ini doang berarti ini batagor lu pernah makan batagor SD ga sih? pernah nah kayak gini ga? iya yaudah berarti batagor bukan soma batagor lu gimana sih? gimana sih lu? tau lu owner doang tapi ga tau namanya apa pusing gua udah gua makan ya semoga ga keras ya soalnya koknya udah ga panas jadi guys ada tipsnya kenapa biar kayak lidahnya ininya tuh bener-bener terendam kayak air panas agak keras kan? keras keras tapi emang aku kalo beli batagor kaki pasti yang dipituinya tuh emang keras-keras gitu ternyata kenapa? airnya kuahnya jadi kuahnya tuh harus bener-bener panas maksimal biar kayak lidahnya terus tadi batagornya itu biar lembek gitu dia kan emang dari kering kan? pengalaman ada ibu-ibu makan terus? dia tuh abis makan ya bayar ke kekasih gua lagi disitu terus dia ngomong dong mas bangsa acinya enak tapi gigi saya cukup dua dua? itunya keras katanya tapi tadi direndamkan engga, saya langsung makan segi aja cuma berarti iya pengalaman ibu-ibu itu sama kayak pengalaman gua cuma gigi gua masih bagus banget gitu iya jadi memang harus direndam jadi dia biar lunak gitu atau biar maksimal mending kita langsung makan di tempatnya karena bakso aci makan gitu kalo dibungkus gini agak lama mending dipanasin lagi udah ada di aplikasi apa di ojek-ojek udah ada dong di GoFood, GrabFood namanya bakso aci makan iya betul dan di GrabFood tuh banyak banget promo-promo engga kok lu ga ada ngezoom-ngezoom gitu sih kayak alat-alat gitu ga ada ya ntar di edit oke tapi guys aku masih pemula banget ya guys itu berkecil iya baru 200k ya sombong banget ya kita ya 1695 emang ada diem ya udah kecil bertingkat iya bertingkat gimana ya cowok ini dah agak keras juga ya karena dia udah lunak tuh itu udah keliatan dia udah lunak tuh hatinya udah lulu enak coy cuam kilidahnya tercumin tetelannya dong wah dan ini bikin kenyang cuam kilidah ini betul iya karena yang tadi udah direndem itu mengandung lotong di dalamnya jadi serius dong jadi orang jadi percaya iya 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 kita makan iya itu tepung sih tepung kan emang karbo kan jadi emang emang ini tepung tepung kan tapi kayak ada ikan-ikan yang iya iya kan kayak otak-otak ini kayak otak-otak ini ikannya kenapaan jadi food vlogger pak lu ngerti komposisi-komposisinya gitu loh tapi bagus-bagus oh iya enak banget guys baso acinya dan rekomendasi banget buat kalian yang pengen banget ngumpul sama temen-temen kalian gitu ngegosip ceria ghibah mantul ini udah enak banget tuh sambil makan baso aci dan ini tuh udah banyak banget cabangnya 15 15 cuy kayaknya nih kalian nih kayak kurang gitu udah kurang? apa dong coba kayaknya terlalu sempurna banget iya ini dari tadi lu ngebagus-bagusin dulu ya kayaknya matang-matang depan artis gitu kan depan dan puja jadi ini menurut gua ininya udah mahal nih kan ini dengan harga 16 ribu ininya tuh tempatnya gua rasa ini kalian belinya mahal banget kan kayak abang-abang kan di plastik-plastik aja kan tapi dia lupa dia gak pakai tisu oh iya bener ya kok tisu buat apa? jadi kadang-kadang kita tuh tau aja gitu pokoknya kalo makanan mahal nih ya maaf banget nih makannya gak pernah mahal ya tapi setau gua nih kalo makanan mahal nih pasti ada tisunya gitu jadi sendok plastik tisu maka tau iya sama kurang tisu ya? bener kurang tisu sama kayak kasih tau nih kan kayak gua kan masih rakan awam kan oh iya kayak ini nih yang keras-kerasnya nih kenapa makannya aku keras gitu ini apa lidah kita eh gigi kita yang kerapu apa emang ini yang keras gitu ternyata emang udah drenum luar panas ah kayaknya bisa buat kita kasih tau ke karyawan kita kali ya buat ingetin lagi tapi kita udah bantu juga di sosmed ya kan bikin tutorial dari ibunya buat edukasi temen-temen yang mau makan jadi update lagi karena orang banyak yang gak tau apalagi kayak lidah-lidah yang gitu gua rasa yang tahu-tahunya juga keras kan ternyata harus airnya panas tapi pas tadi itu lu lembek kan jadinya karena kan gua makan sama owner-nya kan oh iya dia tau ya jadi gua dikasihnya dia jadi sebelumnya pernah makan tapi gak dimakan karena keras karena dia gak tau cara makannya iya udah kayaknya udah mantap kalo milah ini yang milah dari satu atau sepuluh hmm sembilan sebenernya mahal oh iya sih untuk harga mahasiswa ya jangan, untuk harga mahasiswa kalo juali tebet sih kayaknya masuk ya masuk lah sama orang-orang tebet kan kaya-kaya tapi dari keseluruhan dari kemasan dari penjajian rasa kuahnya enak banget karena kuahnya bumbunya tuh berasa banget terus kaya ada goreng-goreng banget terus kaya ada goreng-goreng paru-paru-paru ya udah kabur deh kabur ya sabur guys yang mau tahu Basso Aci Mantan tuh ada dimana aja bisa cek di Instagramnya di add Basso Aci Mantan dan kalian bisa juga follow Instagramnya kalo kalian mau kalo gak mau juga mah kita paksa yang penting kalian beli dan kalian makan oke kalo kalian yang suka sama video ini jangan lupa di like, comment, and subscribe dan juga jangan lupa nonton video-video aku selanjutnya oke dadah see you wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh makasih makasih kamu makasih kaya jah ah selamat menikmati